Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya udah siap belum? Biarkan tau, pertanyaan saya Silahkan tanyakan ke Presiden Kemarin gagah bener ngomong Pokoknya Juli pindah berkantor di IKN Sekarang ngomong air ada enggak, listrik ada enggak Ya anda ngomong air ada, listrik ada enggak Itu ya dari awal anda pikirin Juli ada enggak gitu loh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Prayuga Muhammad Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya Dan dilancarkan sekalian rizkinya Teman-teman semua, sepertinya Pak Jokowi sudah menyerah Dimana ada wartawan yang mengatakan Bagaimana Pak Jokowi apakah akan pindah di bulan Juli ini Karena Akustus akan upacara di IKN Tapi nyatanya Pak Jokowi mengatakan Airnya belum ada, listriknya belum ada, jalannya juga belum jadi Dan lain sebagainya Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwasannya gagal untuk pindah Nah teman-teman semua, kenapa sih Pak Jokowi enggak dari dulu saja mengatakan hal itu? Karena enggak mungkin lah ya Proyek sebesar itu akan cepat selesai Pasti memerlukan waktu yang sangat lama Dan juga lagi-lagi ya jawaban dari Pak Anies Baswedan itu kenyataan Dimana ketika itu Pak Anies Baswedan saat orasi pilpres kemarin Pak Anies mengatakan bahwasannya pembangunan di IKN itu Justru hanya menghabis-habiskan anggaran saja Karena di Indonesia ini yang masih sangat diperlukan adalah soal pendidikan Dari pernyataan Pak Anies ini Akhirnya menjadi ramai kembali ya Ketika Pak Jokowi tidak mampu untuk memindahkan ibu kota saat ini ke IKN Nah ini akhirnya ada beberapa komentar dari Pak Netizen ya Dan juga politisi Oke tonton semua Langsung kita lihat videonya Soal rencana Bapak berkantor di IKN kan mau bulan Juli Itu progresnya seperti apa sekarang Dan apakah akan terlaksana dalam waktu dekat Pak? Akhirnya udah siap belum Restriknya udah siap belum Tempatnya udah siap belum Kalau siap pindah Belum dapat laporan dari PUPR Pak? Belum dapat laporan? Sudah tapi belum Sudah tapi belum Soal kepresnya bakalan kepres pemindahan ibu kota Apa bakal terlaksana sebelum 17 Agustus atau tidak? Kepresnya bisa sebelum Bisa setelah Oktober Kita melihat situasi lapangan Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang Belum jangan dipaksakan Semuanya dilihat Progres lapangannya dilihat Nah bener banget tuh Jangan memasakkan sesuatu yang memang belum Mateng gitu ya Kok kata-kata dari Pak Jokowi ini Jadi mengingatkan gue sama seseorang ya Siapa sih yang sering memaksakan Kita lanjut lagi ya Akhirnya udah siap belum Lestriknya udah siap belum Tempatnya udah siap belum Biarkan tahu Pertanyaan saya Silahkan tanyakan ke Presiden Kemarin gagah bener Ya anda ngomong air ada listrik ada enggak Itu ya Ya dari awal Anda pikirin Juli ada enggak Gitu loh Jangan belum apa-apa Udah ngomong Juli pindah Berkantor Proyek mangkrak aja pun Di Bangga-banggain Mister Ya Gimana Komentar Netizen Akhirnya Pak Jokowi Sepertinya tidak akan jadi Berkantor Di IKN Seperti yang kita duga Kenapa Karena Belum siap lah Jadi kalau kemarin Ngebet Pengen berkantor Di sana Sekarang Pak Jokowi Sudah realistis Ya Makanya Pak Apa-apa itu Emang gak bisa dikebut Sesuai kemauan kita Syukurlah Bapak akhirnya Mau menerima Kenyataan Tidak hanya Bahwa tidak jadi berkantor Di sana Seperti yang Bapak Katakan Air belum ada Listrik belum ada Tetapi juga Siap-siap saja Bahwa IKN itu Tidak akan pernah jadi Seperti yang Bapak Mimpikan Ya kan Ada peluang ke situ Kenapa Karena IKN Bukan lagi prioritas Dari pemerintahan baru So Mari kita nikmati Apa yang akan terjadi Semua sudah Apa namanya Sudah ditulis di langit lah Kita berharap IKN selesai Tapi Kalau memang tidak Tidak jadi prioritas Pemerintahan baru Bapak mau bilang apa Ya kan Kita pun hanya bisa Bersuara Tidak bisa melakukan Apapun Begitu Pak Jokowi Terima kasih Karena kembali Sadar Bahwa tidak semua Bisa simsalabim Membangun ibu kota baru Tidak mungkin Dalam 5, 6, 7 tahun Perlu waktu yang lama Membentuk sebuah kota Terima kasih Karena pada akhirnya Jadi lebih realistis Merdeka Akhirnya udah siap belum Playstriknya udah siap belum Ini sih kocak ya Jadi Akhir-akhir ini tuh Kalau Saya Sering Mendengar Statement-statement Dari Para Pemerintahan sana itu Lucu gitu ya Banyak sekali Hal-hal yang Yang menurut saya sih Blunder ya Jadi gini Jadi kalau ditanya Soal pertanggung jawaban Mereka itu selalu Melemparnya itu Ke arah lain Gitu loh Jadi intinya Lempar batu Sembunyi tangan lah Gitu loh Contohnya Seperti ini tadi Sebelum ini Beliau ini juga begitu Ditanya soal Kasus Itu Apa Hacker itu loh ya Jawabnya Di luar negeri juga sama Katanya Tidak ada di Indonesia Gitu Kemudian Bawahannya juga Seperti itu Jadi mereka itu selalu Membandingkan Dengan luar negeri Misalkan Soal UKT waktu itu Kalau gak salah Busri Mulyani ya Kalau ditanya itu Di luar negeri Begini Di luar negeri Begitu Selalu mereka itu Membandingkannya Dengan luar negeri Luar negeri Luar negeri Kalau ditanya Soal pertanggung jawaban Lucu gak? Ya lucu lah Negara kita itu Negara berkembang Terus disamakan Dengan negara maju Itu kan Kok Kok gak ada yang Ini saya yang salah Saya mundur Gitu loh Kok gak ada Gitu loh Maksud saya Jadi isinya itu Cuman Jadi di akhir-akhir Pemerintahan beliau ini Banyak-banyak Statement-statement Yang bikin kita itu Tertal Kemudian Jodi online ya Jodi online itu Kenapa Yang dirahsia itu Cuman masyarakat Masyarakat Di warung-warung Kan bisa Dimatikan Lewat provider Lewat Cominfo Kan bisa Dihilangkan Aja Gitu loh Masa saya Situsnya itu loh Bukan Masyarakat Kecil Di rahasia Di cafe-cafe Itu kan lucu Gitu loh Sedangkan Pemain-pemain Besarnya Itu gak Tersentuh Iya gak Itu sama saja Seperti narkoba Iya gak Yang ditangkepin itu Adalah pengedar-pengedar Yang Gulungan Kecil Yang bawah Tapi yang besar-besarnya itu Ya dilindungi Oleh siapa Mereka Itulah Lucunya negeri Konoha ya Rakyat itu Hanya menjadi Apa ya Bula itu Jadi cuman ditendang Kesana kemari Hanya untuk Kepentingan Para elit Iya gak Setuju gak Ya setuju banget bang Memang kenyataannya Seperti itu sih Tapi alhamdulillahnya Berkat Pilpres kemarin ini Rakyat juga udah semakin Mulai banyak yang cerdas Yang mulai riset Lihat data Mulai mau berkomentar Bersuara Ini bagus banget sih Untuk politik Untuk Demokrasi Kita yang saat ini Ya mudah-mudahan Lima tahun ke depan Orang-orangnya lebih Kritis lagi Lebih mantap lagi Pokoknya Nah teman-teman semua Kalau kita bicara IKN Mati suri IKN mati total Ataupun IKN Tidak jadi setelah Jokowi Lengser Kalian tau gak Bahagianya Bung Raky Gerung Nih Kayak gini Ibu Kota Nusantara Ibu Kota Nusantara Dipastikan mangkrak Karena PBN sedang sakit Inilah reaksi Raky Gerung Asik Asik Udah lah Udah Ini siapa yang membuat ini Ini AI ya teman-teman semua Ngaca ambung Raky Gerung Masak kayak gini Ini teman-teman semua Ini video yang viral lagi ya Pak Anies Mengatakan tentang IKN Ketika dulu Pilpres ya Kita lihat videonya Ini pertanyaannya bagus Mau bangun apa di Kalimantan Karena berarti seluruh wilayah Kalimantan Yang dijangkau Bukan hanya satu lokasi di Kalimantan Oke Itu bedanya Karena ketika kita bicara Dua hal itu IKN satu lokasi di Kalimantan Pertanyaan Masyarakat Kalimantan Barat Dapat apa? Dangankan masih Masyarakat Kalimantan Barat Masyarakat Kalimantan Timur Dapat apa? Oke Sementara Kalau kita lihat deh Saya sampai punya capetan Apa yang mendasar Saya ingin berikan perbedaan Antara keinginan Dengan kebutuhan Kalau Anda punya keinginan Dengan kebutuhan Mana dulu yang diselesaikan? Mana dulu? Kebutuhan Kebutuhan Dan ketika bicara kebutuhan Tadi saya bicara juga dengan Monsenyor Agustinus Kebutuhan paling utama Salah satunya adalah Tentang peningkatan kualitas manusia Betul? Kesehatan pendidikan Saya sampai cek datanya Datanya Di seluruh Di lima provinsi Kalimantan ini Ada kelas yang rusak Berat itu jumlahnya 10.000 ruang kelas 79.000 itu SD, SMP, SMA Disampai dengan SLB Dan kalau dicek nih Di Kalimantan Barat sendiri Itu ruang kelas yang rusak berat Itu jumlahnya 28.000 ruang kelas berat Nih lihat ini Beda kan Kalau pemimpin yang cerdas Bagaimana Pemimpin itu Untuk bisa membuat Rakyatnya cerdas juga gitu loh Karena dengan Rakyat yang cerdas Negara itu Akan maju Rakyatnya Pasti akan bersinergi Dengan Pejabatnya Dan juga Akan bisa membangun Negeri ini Kedepannya Tapi Kalau pejabat yang bobrok itu Justru senang Kalau lihat rakyatnya Yang bodoh gitu loh Karena bisa Dipermainkan Itulah bedanya Maka dari itu Pak Anies menginginkan Untuk kecerdasan Rakyatnya ini Bisa merata Luar biasa kan Oke teman-teman semua Kita lanjut lagi ke videonya Lembaga survei kemana ya Puda A1 Anies paling tinggi Dan bakalan menang Makanya Lembaga survei itu Gak ada yang nongol Lu inget gak Dulu waktu pilpres Lembaga survei Selalu nongol Jangan katanya Seminggu sekali Sehari bisa Tiga kali dia nongol Karena minum obat Sekarang gak ada Karena kenapa Kalau dipublikasi Pak Anies Di atas angin Iya gak Nanti makin marak Yang dukung Pak Anies Makanya Gak ada yang nongol Namanya juga Jaman kunyuk Dulu waktu pilpres itu Memang 0-2 menang Terus Lembaga survei Terus Doktrin Terus Doktrin Terus Iya gak Sehari bisa Tiga kali tuh Sekarang Gila di DKI Gue gak mau nyebut Jakarta DKI Gila di DKI Ini lembaga survei Pada mendem Dia tahu Siap yang menang Memang di hidup tuh Ada kritikan Ada juga Kujian gitu Dan itu Bisa dibilang Kujian juga bukan berarti Itu jadi Kayak hal yang Positif juga Tapi bisa juga Ada orang yang Mati karena Kujian gitu Dan itu yang Gue Bisa dibilang Gue gak mau kayak gitu Gue gak mau kayak nyamuk Mati karena Jadi kayak kritikan itu Bisa buat gue jadi Lebih bangkit lagi Dan bisa Membangun diriku Jadi lebih baik Jadi tamparan gitu Dan saya mengakui itu Bahwa memang Saya memiliki masalah yang buruk Dan Tidak semua orang yang Hidup ya kita Pasti punya pilihan yang salah gitu Tapi Dari pilihan itu Kalau kata Jake Jadi Jake Aku pernah bilang bahwa Ketika kita di umur 25 sampai 30 Memang Kita harus memiliki banyak kesalahan Karena Dari kesalahan itu Kita belajar Dan kalau kata Bill Iya Kita Ketika kita terlahir miskin Tapi Itu bukan kesalahan kita Tapi ketika kita sudah Dewasa Dan mungkin Di Ambang kematian Mungkin kalau kita tetap miskin Itu baru salah kita Jadi itu ya Jadi yang saya Bang Aby bilang adalah Tidak akan saya Pernah Mungkin spesial pun Untuk mengambil APBD Jadi Itu yang saya jalan Aduh Marcel Itu kan bukan janji Itu memang kewajiban Korupsi itu ya Jangan Kacau ya Gue kurang setuju ya Sama orang yang bilang Negara kita belum siap berdemokrasi lah Negara kita SDM rendah Jadi belum bisa menerapkan demokrasi lah Jatuhnya Terlalu dibebankan kepada masyarakat Masalah utama yang gue sorotin disini adalah Pelaku utama demokrasi dan peraturannya aja Tidak mau Atau tidak mendukung Untuk demokrasi yang lebih baik At the end semuanya tentang kemenangan gitu Contohnya Marcel Widianto Marcel tuh bisa menang Oh karena ketenarannya Tapi masa iya sih Marcel gitu Seharusnya kan sebagai parpol gitu Pelaku utama demokrasi Itu ya menyiapkan kader-kader terbaiknya gitu Mana prestasi yang paling bagusnya banyak Mana yang kontroversinya dikit gitu kan Tapi ini enggak gitu Karena ya It's all about winning Trabas Coba bayangin kalau semua parpol itu Mensajikan kadar-kadar terbaiknya Yang banyak prestasinya Best of the best Ibaratnya kalau di dunia bola nih Lu disuruh milih pemain terbaik Antara Messi atau Ronaldo Lu pilih Messi Gak apa-apa Lu pilih Ronaldo Ya gak apa-apa gitu Sebagai penikmat bola Ya kita sama-sama tahu Dua orang ini ya Udah berada di puncaknya Yang ribut Ya paling pencinta Ronaldo Sama pencinta Messi Tapi coba bayangin kayak gini Ini ada Ronaldo Messi Sama mudrik Dari partai Chelsea diusung gitu ya Ya mungkin mudrik punya orang dalam FIFA gitu Mudrik ini ada peluang menang gitu Karena ya Cara merenggut hati votersnya juga Kayak misalnya joget-joget Jual cerita sedih gitu Fungsi filterisasi partainya tuh gak berjalan Makanya gak heran Partai itu ramainya ya 5 tahun sekali Pas menjelang pemilu Bener-bener cuma buat kendaraan politik aja Buat orang-orang yang pengen Dapet kekuasaan Apa itu edukasi politik Kadarisasi Ya mending orang-orang kayak lu aja bang Yang mendidik rakyat ini Biar rakyat ini bisa ngerti Politik, demokrasi gitu ya Biar lebih cerdas lagi Dan nanti ketika 2029 Kita akan rame lagi Untuk pilpres ya kan Nah tentunya kita tunggu nih Pak Anies akan maju Dan tentunya ketika Pak Anies nanti Bisa menjadi presiden Gue yakin sih Beliau akan memberikan pendidikan Yang cukup untuk rakyatnya Dan juga memberikan kesehatan Karena itu adalah perintah konstitusi Oke teman-teman semua Gue rasa cukup ya Jangan lupa untuk berikan komentar Dan kritikan kalian di bawah ini Jangan lupa juga untuk like Subscribe channel ini Sekian dari gue Br. Agam Rahmat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton